Rumah tangga Lia Ladista diambang kehancuran. Mantan personel grup Triomacan itu menggugat cerai sang suami Munawir Najib. Alasannya pun diluar dugaan, yakni kebiasaan judi yang sampai berbuntut masalah hukum. Pasalnya, Munawir menggunakan uang bank tempat ia bekerja untuk berjudi sebesar 27 miliar rupiah. Akibat masalah ini, suami Lia terjerat pasal korupsi. Merana sang suami kini telah ditahan, Lia juga kian mestapa karena tak mendapatkan nafkah. Suaminya ini diduga keras terlibat korupsi di perusahaannya, di bank. Ditangkap oleh kejaksaan karena ada laporan di mana suaminya menggelapkan atau korupsi sejumlah uang sebesar 27 miliar rupiah. Nah, uangnya buat apa? Menurut keterangan Lia, uangnya buat main judi. Judi apa? Judi slot, judi online. Jika benar itu terjadi, suami saya melakukan itu, saya berani diperiksa kapanpun. Dan bisa dibuka rekening koran saya di semua bank, berapa saldo saya, transaksi apa saja yang sudah pernah suami saya jadikan ke saya. Kenapa saya harus melakukan tanda seperti itu? Karena kalau nggak gitu, orang pikirnya kan, oh ya istrinya artis. Maksudnya nanti tentutan hidup, segala macam, hidup. Padahal nggak ada sama suaminya. Makanya aku berani memutuskan bertemu sama pimpinannya beliau untuk ngomong seperti itu. Dan yakpan juga sudah menelusuri aliran uang, memang tidak masuk ke uang ke rekening yang bali ya kan, tapi masuk ke bandar, bandar judi slot kan gitu kan. Nah ini uang besar, senilai fantastis, 27 miliar dari bank. Lia Ladista Pasrah, pernikahannya yang sudah berjalan 7 tahun, kini harus kandas di tengah jalan. Wanita kelahiran 24 April 1984 ini tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya terhadap suami. Lantaran Munawir sulit menghilangkan kebiasaan berjudi, hingga lalai melaksanakan kewajiban yakni memberi nafkah. Lia yang tak bisa mengharapkan apapun dari Munawir, akhirnya memutuskan kembali hidup mandiri. Ia kembali berkarya, juga menggeluti bisnis kecil-kecilan untuk menyambung kehidupan. Berjalan, bagaimana saya harus melanjutkan hidup saya, besok saya mau makan apa. Karena kalau dari dia sudah nggak dapat apa-apa lagi. Itu tabungan saya juga, saya kesini juga cuma tinggal berapa doang gitu kan. Jadi sekarang saya lagi mau bisnis kecil-kecilan, misalnya jualan keripik. Satu bungkusnya dapat 5 ribu, ya saya udah beri cukup banget. Yang penting bukan, malah gitu ya, makanya. Maksudnya masih halal gitu. Kalau saya nungguin dia di sana, saya mau makan apa. Dia udah nggak produk, dia udah nggak kerja kan. Waktu itu masih ngasih 1 bulan 5 juta, 1 bulan 3 juta. Nah, sekarang kalau dia sudah ditahan kejaksaan gitu, saya mau makan apa. Mood których makan apa. 7, 8 juta. Sampai jumpa. Pada 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 Pada. Terima kasih.